Polda Jawa Timur menahan Muncikari berinisial JW untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu PA finalis Putri Pariwisata telah dipulangkan polisi karena statusnya hanya sebagai saksi dan juga korban. Polisi menetapkan satu orang tersangka yaitu JW yang berperan sebagai Muncikari. Polisi pun langsung melakukan penahanan terhadap JW, tersangka dijerah dengan pasal berlapis 296 dan 506 KUHP tentang seseorang yang memudahkan perbuatan cabul untuk mendapatkan keuntungan. Empat terduga yang mana dari hasil proses penyidikan, 1x24 jam kita menetapkan satu orang tersangka dengan inisial JW seperti itu. Saat ini tersangka JW kita masih lakukan proses pemeriksaan di dalam. Insya Allah besok akan dilakukan rilis kembali. Setelah diperiksa 1x24 jam, PA selebriti yang tertangkap dalam kasus prostitusi online di Batu hari Jumat lalu akhirnya dipulangkan pada minggu dini hari. Saat keluar ruang penyidikan PA yang statusnya kini menjadi korban prostitusi sempat meminta maaf kepada keluarga dan kerabatnya karena tertangkap dalam kasus prostitusi online. Saya akan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat, kerabat, kerabat dan teman-teman saya semuanya pastinya dan keluarga saya yang sebesar-besarnya karena beritanya sudah sangat tersebar. Saya sudah melihat dimana-mana juga. Selain itu, saya juga memohon maaf sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah tercoreng namanya, nama baiknya yang merupakan pihak yang sangat besar yang saya juga pernah turut aktif di sana. Saya mohon maaf dan apapun yang terjadi, ini merupakan pelajaran yang sangat besar buat saya. PA dan dua orang pria ditangkap pada Jumat lalam di sebuah hotel di Kota Batu dalam kasus prostitusi online. Polisi kini masih memburu seorang pria asal Bekasi yang diduga terlibat jaringan prostitusi online. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haditha Bayong, Anyus Mamporka.